Lebih ekstrim lagi, saya ingin katakan bahwa pemilu itu sifatnya revolusioner. Mengapa? Dia dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat, singkat, melibatkan masa yang sangat besar. Dan hasilnya itu benar-benar bisa memberi dampak yang sangat besar. Apakah menciptakan status quo, atau sekedar melanjutkan, atau sama sekali merubah kondisi yang sebelumnya, pemerintahan yang sebelumnya, watak dan cara kerja kekuasaan yang sebelumnya, kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Itu ditentukan oleh pemilu seharusnya. Nah itu juga harus kita dorong. Itu sisi progresif dari demokrasi yang harus kita tampilkan di pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kalau sudah seperti itu, masyarakat sadar tentang kondisi, kemudian memiliki sikap kritis, pandangan seperti itu, bahwa pemilu tidak hanya urusan politik saja, tetapi pemilu juga urusan hajat hidup orang banyak, urusan ruang hidup, urusan bagaimana petani itu mendapatkan haknya sebagai warga negara yang menyediakan pangan untuk seluruh hajat. Pemilu itu mampu melahirkan satu kebijakan yang menjamin kesejahteraan bahkan para guru hunerer yang selama ini, mohon maaf kurang diperhatikan. Pemilu itu menghasilkan satu jaminan di mana masyarakat adat di seluruh Nusantara itu tidak dirampas ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Terima kasih telah menonton!